Pakistan dan Kuwait berhadapan di Federasi Sepak Bola Asia Selatan atau Kejuaraan SAFF 2023 di Stadion Sri Kanti Rafa di Pengaluru pada Sabtu 24 Juni 2023 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Pakistan sedang berusaha untuk muli dari kekalahan telak 4-0 melawan musuh untuk buyutan India pada hari pembukaan. Kapten Blue Tigers dan pencetak gol terbanyak Sunil Chetri mencetak hat-trick sementara Udanta Singh juga mencetak satu gol. Falcons dengan kejam diekspos di belakang tidak memberikan ancaman nyata bagi tua rumah untuk maju. Manajer Shahzad Alwar akan memiliki tugas untuk menghidupkan kembali peruntungan skuadnya menjelang pertandingan kedua mereka di kompetisi atau beresiko melihat harapan kemajuan mereka tergenjat. Sementara itu Kuwait memulai kampanye mereka dengan kemenangan 3-1 atas Nepal di pembuka kampanye mereka. Gol dari Khalid El Ebrahim, Sabir Al-Khaldi, dan Muhammad Daham membuat Blue Wapos unggul 3-0 sebelum Anjan Bista membalaskan satu gol untuk Kor Kalis pada menit 68. Manajer Blue Wapos, Rui Bento, akan puas dengan kinerja timnya dan mungkin memainkan lean-up yang sama lagi. Seperti yang terjadi, Kuwait sedang menuju ke semifinal. Duduk di posisi kedua, tertinggal dari tua rumah India karena selisih gol. Sedangkan Pakistan mendekam di dasar kelas semen. Prediksi skor dari Sportgeda, Kuwait unggul 3-0 dari Pakistan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.